Kodam 4 di Ponegoro menyerahkan sepenuhnya kasus Baliho bergambar Dandim Sukoharjo bersama paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran kepada pihak berwenang. Kepedam 4 di Ponegoro, Kolonel Infantri Richard Harrison mengatakan kasus Baliho itu telah diserahkan kepada bawah selus tempat. Kolonel Richard menegaskan tak ada perintah pemasangan Baliho tersebut dan diduga merupakan upaya adu domba TNI. Sementara Bawaslu Sukoharjo menyatakan baru sebatas melakukan penelusuran temuan Baliho itu. Belum ada saksi yang diperiksa. Penelaman dari Sukoharjo itu kita serahkan ke bawah selu karena di bawah selu ada gak kumdu. Gak kumdu lah ya karena nanti melaksanakan penyelidikan dan penyelesaian kasusnya. Kita akan netralitas, kita akan mempergantung kepada netralitas, tidak akan menyiap salah satu pihak. Kalau ada kasus-kasus yang mungkin menggiring kita itu bukan dari kita. Oh tidak, jadi yang kami menggunakan ada di tiga lokasi, yaitu dua di Kecamatan Berlusari, kemudian satu di Kecamatan Sukoharjo. Oh bro, jadi kami masih melakukan upaya penelusuran terkait dengan kejadian ini. Jadi ada mekanisme di bawah selu itu yaitu informasi yang masuk dari masyarakat itu, kemudian kami lakukan penelusuran. Sebelumnya Baliho bergambar dan dim Sukoharjo, Letkol Selamat Riyadi bersanding dengan Prabowo Gibran viral di media sosial. Baliho dengan tulisan selamat dan sukses ini terpasang di salah satu area persawahan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terkait Baliho dan dim Sukoharjo memastikan tak ada perintah pemasangan dan hal itu merupakan propaganda negatif. Saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat atau memasang Baliho yang dimaksud. Yang kedua, saya tegaskan bahwa saya, beserta anggota jajaran TNI, masih tetap memegang teguh netralitas TNI. Sepanduk atau APK yang ditemukan tersebut adalah fitnah yang ditujukan kepada saya dan merupakan hoax dan propaganda negatif.